PLN saya mau nanya tentang PLN PLN udah monopoli ngapain saya jualan saya ga punya saingan terus gimana coba, saya mau nanya tentang PLN pasti unik ceritanya bukan hanya PLN, tadi BPJS Kesehatan itu juga ga ada dia kan wajib, diwajikan oleh undang-undang tapi yang mana tadi adalah sales culture nya mereka punya istilahnya gerget ya gerget tadi gini, oke lah tanpa saya jualan pun tanda kutip otomatis terjual, betul wah ini menarik banget nih, kemudian bisa ga ilmunya Bang Andri ini diterapkan untuk orang yang jualannya online, misalnya jualannya lewat whatsapp aja lewat whatsapp, oke kalau ini akan saya katakan bahwa saya belum pernah punya pengalaman melakukan ini jadi lebih banyak face to face ya pengertian face to face itu artinya face to face live tata muka langsung, telepon atau virtual, atau termasuk telepon atau telemarketing, gitu ya tapi kalau lewat whatsapp, belum pernah ya belum pernah, belum menjadi ranah yang saya eksplorasi secara khususnya tapi bisa ga prinsip-prinsip itu dibawa masuk ke whatsapp misalnya, kenapa bawa kesini apa yang penting, bisa ga dibuat sementara? oke, kalau tadi ada kata-kata prinsip kalau namanya prinsip, biasanya aplikasinya bisa dalam berbagai cara oke, misalnya dia akan diaplikasikan dengan tepat dalam kontek telepon, tetep kaidah-kaidahnya sama oke, tetep nanyanya kan hal yang sama, mirip-mirip betul, prinsip-prinsip tinggal emangkan penyesuaianya, itu dalam kontek prinsip pasti sama bisa, oke oke, nah artinya meskip artinya kalau kita berbicara tentang prinsip-prinsip tentang sales, itu kan biasanya yang namanya prinsip ini satu ga lekang waktu, betul, setuju everlasting, ya dari awal sampe besok ya prinsipnya ya bakal begitu aja benar, yang paling penyesuaian ya taktikal di lapangan aja lah, benar berbeda industri ya itu wajar penyesuaian, kemudian mungkin berbeda media, betul sekali oke, tapi prinsipnya kan sama-sama sama-sama, wah Bang Antri ngajarin sales itu dimana aja sih dimana aja, ya dimana aja iya, kalau saya untuk rata-rata korporasi, mayoritas di industri keuangan, bank, asuransi multi finance, lalu juga otomotif properti, BUMN itu yang memang menjadi BUMN di apanya itu? BUMN, teman-teman sales katanya gini, BUMN terakhir kemarin kita handle BPJS, kesehatan lalu juga pernah PLN, jadi rupanya mereka semakin aware tentang pentingnya sales culture oke, PLN, saya mau nanya nih dalam PLN, PLN udah monopoli nah itu dia kan kenapa yang saya jualan? saya nggak punya saingan terus gimana coba, saya mau nanya dalam PLN, pasti unik ceritanya bukan hanya PLN, tadi BPJS kesehatan oke, itu juga nggak ada dia kan wajib, diwajikan oleh undang-undang kan tapi yang mana tadi adalah sales culture mereka punya istilahnya gerget ya, gerget tadi gini oke lah, tanpa saya jualan pun tanda kutip, otomatis terjual betul, betul tapi jadi nggak sehat organisasi kan? iya karena mereka tetap harus melayani mereka tetap harus tanda kutip mengedukasi nah, mengedukasi ini kan secara langkah langsung tanda kutip bisa jadi jualan juga mas ketika orang diedukasi, dipahamkan jadi aware akhirnya deal ya itu mungkin ada nuansa-nuansa dengan marketingnya juga disitu ya tetapi ini memang jadi kalau bertanya apa yang diajarkan tetap prinsip-prinsip sales bahkan teknik-teknik sales jadi mereka memposisikan seolah-olah ada kompetitor atau dilihat akan ada kompetitor dalam jenis produk pengganti yang lain oke contohnya PLN PLN itu monopoli tapi sudah ada penggantinya pengganti apa tuh? contohnya ya ini generator oh jenset ya jenset untuk perusahaan-perusahaan yang sangat besar atau mall-mall oke mereka sebenarnya itu udah gak butuh PLN tuh? ada sebagian mungkin ya? ada ada terus ada lagi satu saya lagi lupa atau apalagi itu tapi mulai ada mulai ada oke oke nah biasanya nih kalau teman-teman yang sedang belajar sales atau ingin menjadi sales yang hebat salesman yang tingkat closingnya tinggi konversinya bagus biasanya tantangan atau hambatan-hambatan apa sih yang biasanya dihadapi oleh teman-teman yang sedang ingin menjadi sales yang hebat ini? oke kalau untuk mereka yang sedang ingin menjadi itu hambatannya seperti tadi tuh dia terlalu fokus ke hal yang diluar kontrol oke nyalain faktor eksternal produknya jelek betul nah kalau yang sudah mulai jadi iya mereka akhirnya terkunci kepada tadi yang semat Mas Lodi sampaikan mereka terkunci kepada caranya dan lupa kepada prinsip oh mereka merasa sudah berhasil dengan suatu cara suatu metode yang ternyata itu udah tidak terlalu relevan oke contoh misalnya tadi Mas Lodi mengatakan ada dulu gak ada istilah-istilah online-online kan? iya atau bahkan real marketing sekarang jadi relevan lagi Mas oh iya bener betul dulu gini misalnya contohnya Mas Lodi iya iya Pak Adreno tolong dong saya diajarkan untuk virtual selling presentation iya pakai zoom ternyata pada saat di lapangan mereka tidak ketemu market yang siap ngezoom hmm dikatakan apa? lewat telepon aja telemarketing gak ya? akhirnya telemarketing jadi naik daun lagi bagaimana bersiap untuk penolakan yang luar biasa kenapa luar biasa? coba bayangkan berapa banyak orang gak meeting jadi meeting gara-gara di telepon sales telemarketing iya bener lalu selamat pagi dengan Pak Dodi dari mana? oh saya maaf lagi meeting padahal tadinya gak meeting jadi meeting iya 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 memang secara default rasio acceptance nya kan rendah ya rendah itu kan dibutuhkan lagi ya mental nah intinya balik lagi ketika mereka yang sudah jago di telemarketing katakanlah telemarketing sudah tidak terlalu relevant dia menggunakan pendekatan yang lain atau pendekatan yang dirubah nah itu kan tetep ya namanya mungkin saya atau Mas Lodi dan manusia lainnya ada ruang kenyamanan kan iya iya dan ketika dia sudah menjadi top achiever untuk belajar lagi sesuatu yang baru tetep tidak mudah nah itu jadi challenge buat teman-teman yang berada di situasi saat ini ada perubahan-perubahan terkait covid cara berubah approach berubah kaedah-kaedahnya berubah itu jadi kalau tadi balik lagi kalau teman yang sedang baru pasti bicara menyalahkan faktor lu tapi kalau yang sudah mulai jadi dia merasa ini gue bisa kok dulu pakai cara ini achieve target bahkan berulang bertahun-tahun tapi kenyataannya sekarang semakin struggling untuk kecepan yang sama diperlukan durasi waktu yang lebih lama lebih lama padahal ada cara lain cuma dia menolak dengan kembali ke masa lalu ya memang bener kan iya 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 tapi jamannya udah tidak tidak relevant oke 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 selamat menikmati